Pada tanggal 10 Maret 1986, pertemuan petinju sesama Amerika Serikat antara Ricky Sandoval, sang juara WBA di kelas Bantam, dengan rekor tak terkalahkan 29 kali menang 17 kali KO, ditantang oleh Gaby Kanizales. Pertarungan ini begitu diingat saat Kanizales menjatuhkan Sandoval total sebanyak 5 kali. Ronde pertama sebanyak 1 kali, lanjut ronde kelima 1 kali, dan yang terakhir di ronde ke tujuh sebanyak 3 kali. Ini menjadi pertarungan terakhir Sandoval alias pensiun dari dunia tinju untuk selamanya.